Kemarin saya ngajarin temen di Makassar, pada kajian tabli kabar di Makassar, saya bilang, saya mengajarin cara makan coto Makassar, saya bilang, caranya gimana? Kan kalau makan coto dikasih jeruk ipis tuh, ya, banyak tuh mangkok, gitu kan, terus saya bilang minta air putih agak banyak, ketiga gelas gitu kan, nanti jeruknya diperas masukin ke air tadi. Ya, jangan pernah putus, dok saya makan sayur tiap hari, dimana makannya? Di rumah makan badang, di rumah sayur nangka, gak bisa. Masalah kan, kalau Anda mau makan sayur nangka, kemarin saya ngajarin temen di Makassar, pada kajian tabli kabar di Makassar, Saya bilang, saya mengajarin cara makan coto Makassar, saya bilang, caranya gimana? Kan kalau makan coto dikasih jeruk ipis tuh, ya, banyak tuh mangkok, gitu kan, terus saya bilang minta air putih agak banyak, ketiga gelas gitu kan, nanti jeruknya diperas masukin ke air tadi. Habis selesai diperas ke satu gelas, minum. Selesai yang kedua, minum lagi yang ke pertama, kedua minum lagi, sampai ketiga. Selesai yang ketiga, udah, pulang pulang aja, saya bilang. Itu cara makan coto yang baik. Silahkan makan coto, kalau Anda tiap hari, porsi makan buahnya 3 per 4 piring Anda. Silahkan. Silahkan makan coto, kalau seandainya setiap hari minimal 3 liter air putih yang Anda makan. Silahkan makan coto, atau coto ini perumpamaan saja. Kalau Anda rutin berpuasa, ini puasa enggak, buah enggak, sayur enggak. Tiap hari, bakso, nasi goreng, nasi uduk, cilok, kireng. Jangan tanya kalau sakit. Benar loh. Kenapa sekarang penyakit enggak selesai-selesai? Bahkan, saya sering sampaikan, herbalis sekalipun yang Anda berobat ke tukang bekam, ke dokter, kita kadang enggak dibahas urusan piringnya. Betul enggak? Padahal, masalahnya di situ, piringnya dikosongin, tensi bisa turun loh. Piring dikosongin maksudnya puasa ya? Piringnya dikosongin, kolesterol pasti turun. Sesederhana itu, coba. Makanya saya bilang ke teman-teman dokter, saya bilang kita itu kayak nabur garam di laut, saya bilang. Kayak nabur garam di laut, enggak kelar-kelar, ngurusin darah tinggi, segala macam. Kenapa? Hulunya, kita tidak benerin. Kenapa? 6 tahun sekolah dokter, cuma 2 SKS ilmu gizinya. Sedangkan pertanyaan sekarang, kita nih manusia yang akan ciptakan dari tanah kan? Dalam surah Al-Mumina, walaupun kita ciptakan manusia dari tanah. Artinya apa? Masalah kita nyaman sekarang adalah yang kita makan lack of mineral. Udah kurang mineralnya. Lack of vitamin, lack of vitamin, udah kurang vitaminnya. Lack of enzyme, lack of berbagai, lack-lain. Yang lain adalah, anda bayangkan sekarang nasi goreng. Nah, nasi goreng yang kita makan itu, enzimnya enggak ada, vitamin enggak ada, serat enggak ada. Adanya apa? Rasa. Paham ya? Adanya cuma rasa. Kalori top. Enak? Enak. Tapi bersiaplah dengan penyakit yang akan muncul dengan itu. Ya, kenapa? Oke lah, sekali dua kali silahkan. Tapi tiap hari begitu, pasti akan ngasih sign tubuhnya. Dan konyolnya, kenapa saya katakan konyol? Seringnya tubuh kita ketika dia sudah memberikan sign, kitanya lupa. Pusing sedikit, makan paracetamol. Betul? Begitu manusia zaman sekarang. Demam sedikit, enggak minum air yang banyak, enggak minum air kelapa, minum paracetamol. Enggak salah sih. Yang salah apa? Yang salah kita lupa bahwa kita itu Allah yang menciptakan. Bukan pabrik, parmasi. Bukan pabrik, parmasi.